Nih, udah kayak moge bro Ngebas-ngebasnya itu udah kayak moge Beneran gue mah Hai semuanya, kembali lagi di channel Jody MotoVlog HD Bersama gue Jody, gimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja Ya, kalau video sebelumnya itu adalah 5 alasan kenapa kalian jangan beli motor ini Nah, dalam video kali ini, kebalikannya 5 alasan kenapa kalian harus beli motor ini Mau tau alasannya seperti apa? Tonton aja videonya sampai habis Alasan yang pertama Kalau misalnya kalian beli motor ini Sebenarnya worth it-worth it aja Kenapa? Karena motor ini udah moge gitu ya Karena memang moge itu Kalau menurut gue startnya itu dari 400cc 400cc, 4 silinder lagi kan Beuh, gila ini udah beneran moge speknya Alasan berikutnya itu Ya speknya yang dia milikin gitu Ini 400cc, 4 silinder, horsepowernya itu Nyentuh 77 horsepower, torsi 37 Nm Kita banding-bandingin deh Sama kayak kelasnya 650cc Atau 600cc yang jaman sekarang Ninja 650, terus Z50 Atau misalnya dari pabrikan luar Kayak Yamaha R7 Honda CBR 650 yang Apa? Yang F ya, kalau gak saya yang F gitu Itu kalau misalnya kita mirip-miripin Sama horsepower-nya Cenderung motor ini tuh Bisa menyaingi gitu loh Terlepas dia punya berat Motor kurang lebih di angka 188kg Harusnya sih secara power to weight rasionya Bisa ngimbangin Dan memang cukup kompeten Kalau misalnya nanti ada kompetisi kejuaraan Balap motor di level atau di kelas Ya 400-600cc, 2-4 silinder Ini harusnya bisa masuk Alasan yang ketiga Plusnya Kalau misalnya kalian beli motor ini Itu gue jadi lupa Alasan yang ketiga Kenapa kalian harus beli motor ini Karena ZTX-4 RR itu Kelasnya lain daripada yang lain Kenapa gue bilang gitu? Karena siapa lagi yang bermain di kelas itu? Ada sih memang motor Cina itu Sial emang Tapi maksud gue Ya motor ini kan yang lebih dikenal Sama global gitu Market global nih ZTX-4 RR itu kayak Something special gitu loh Yeah boy Gila loh 400cc pas silinder Orang tuh kalau ngeliat langsung Anjir Keren dia Alasannya keempat Kenapa kalian harus beli motor ini Itu ya karena gue bilang motor ini udah beneran Moge kan Udah pasti kalau di Indonesia Bisa dong ya kan Masuk ke parkiran Moge Ya kesensi mah bisa ini Bisa banget kalau misalnya ditanya Sama security nya Mohon maaf nih mas Ini 250cc pas silinder ya Kata siapa? Liat nih bos ZTX-4 RR Artinya 400cc pak Pede aja bro Atau nggak tunjukin aja langsung SNK Atau nggak gini caranya Kalau misalnya beli motor ini kan Pasti gue yakin orang-orang akan langsung ganti Si kenal potnya ya kan Yaudah Geber aja Oh nggak percaya nih Geberannya nih Udah kayak Moge Nih udah kayak Moge bro Ngebas-ngebasnya itu udah kayak Moge Beneran gue mah Pasti kalau misalnya ditanya Mohon maaf nih mas Ini motornya 200cc Moge nih pak Senggol dong Terakhir Alasan kenapa kalian harus beli motor ini Kalian tau nggak sih ZTX-4 RR ini Di Indonesia ya Kita ngomongin di Indonesia aja Itu limited banget Cuma 40 unit Apalagi di Jadetabek Cuma 15 unit Otomatis dong Kalau misalnya kalian punya motor ini Disembah kalian Asli likes banyak Ya kan Likes Instagram Kalian kalau misalnya dateng ke parkiran SNC Fotografer udah pada siap Udah Langsung kalian bikin Akun sosial media baru Nih Followernya dijamin Seribu follower mah langsung dapet Bikin Youtube tentang motor ini Nyayur AdSense Bro TikTok Aduh FVP terus everyday ya kan Ya karena apa Cuma 40 unit motornya Lah Kalau kita ngomongin Penduduk di Indonesia Ya total ya Kurang lebih ada di Kisaran 250 jutaan orang ya Gue juga nggak tau nih Tepatnya berapa Tapi Men 250 juta Sama 40 Itu kagak ada Satu persennya acan Ini Kalau misalnya kalian egonya tinggi Beli ini Bagus Langsung Gue mah langsung Gue otomatis like Kalau gue mah Yakin Ada orang yang punya Hormat ya kan Bagus motor Gila Nggak ada yang punya Wah Eksklusif gitu bro Eksklusif Itu aja guys Untuk 5 alasan Kenapa kalian harus beli Kawasaki ZX4RR ini Di pikiran gue ya Opini gue Seperti itu ya Masuk akal sih Kalau misalnya Case nya itu Kalian tinggal di Indonesia Gitu Jadi ya Gimana menurut kalian Kalian setuju gak Dengan 5 opini gue tadi Atau Kalian punya opini sendiri 5 alasan kenapa Harus beli Kawasaki ZX4RR Kalian bisa Sharing aja Opini kalian Di kolom konten video ini As always Jangan lupa di like Comment Dan subscribe Tenang Masih ada lagi Video tentang ZX4RR ini Pokoknya ditunggu aja I'll see you In next video Bye bye Peace